Oke teman-teman, terjadi lagi, coba kita lihat, ini Honda Beat yang terbaru ya, kualitasnya sangat disayangkan, padahal kondisi jalan lagi lurus, ya Honda gimana ini kelanjutannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Mas Pro. Jadi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor rangka Honda yang patah lagi nih, jadi kecelakaan nih, jadi diakibatkan oleh rangka motor Honda yang patah, ini ya ngeri-ngeri sedap juga sih, karena kita kalau lagi di jalan gitu kan tiba-tiba rangkanya patah tuh bisa bahaya bro, bisa ngeri lah kejadiannya. Nah disini sih postingannya sih gini, terjadi lagi nih rangka lipat, nah disini sih yang gue bisa lihat, ini yang dijelaskan ya, ini motor Honda Beat sih, yang bisa gue juga ini kayaknya bukan Honda Beat yang menggunakan rangka esap, tapi menggunakan rangka yang standar, yang tubular gitu lah ya, model lama. Nah, poinnya disini, teman-teman yang punya motor Honda, entah itu Honda Vario, Honda Beat, Genio, Scoopy, nah maupun yang menggunakan rangka esap, ataupun yang tidak menggunakan rangka esap, baiknya dicek ulang bro, dicek aja untuk bagian rangkanya, karena kita buat mewanti-wanti gitu loh ya, sediap ayun sebelum hujan, daripada nanti kenapa-napa di jalan, mendingan kita tahu nih kondisi rangka motor kita, nah jadi teman-teman wajiblah hukumnya lah kalau untuk motor Honda ini sekarang nih, biar kita tuh hati gak was-was gini, dan juga biar gak terjadi yang seperti ini. Mungkin kedepannya juga akan banyak juga sih kasus-kasus yang akan terulang seperti ini, karena rangkanya Honda tuh memang sekarang kualitasnya tuh kurang baik, kurang bagus, entah karena gak dicat, gak dicat celup gitu lah ya, jadi bagian dalamnya tuh gak ada coating ataupun gak ada bagian yang dicat gitu, jadi yang di bagian cat hanya di bagian luarnya aja, mungkin itu menggunakan cat semprot waktu di pabrik itu seperti itu, jadi buat teman-teman semua baiknya tuh, apa ya, ngecek langsung ke AHAS aja, karena AHAS juga, AHM juga mau bertanggung jawab kok sepenuhnya tentang rangka yang viral ini, nah karena ada juga nih postingan di grup Vario 160, yang menyatakan tuh ya, bahwa tuh motornya tuh setelah klan, itu tuh bisa dicat ulang bro, jadi namanya postingannya tuh dari mas bro Fadli Nabil Palembang nih, jadi postingannya seperti ini di grup Vario 160, Alhamdulillah akhirnya selesai nih, setelah seminggu menunggu, nah terima kasih AHAS dan dealer Honda, juga terangkanya sudah dicat kembali luar dan dalamnya, jadi bagian dalam, bagian luar itu dicat ulang oleh pabrikan, maksudnya oleh AHAS gitu lah ya, jadi teman-teman gak usah khawatir, kalau teman-teman masih ada garansi, yaitu 1 tahun, ataupun 10.000 km mana dulu yang dicapai, itu masih garansi bro, teman-teman bisa climb aja ke AHAS terdekat, ke bengkel resmi terdekat lah ya, teman-teman tinggal claim aja, kalau memang ya ada buih-buih karatan gitu lah ya, ada karat-karat yang mungkin udah banyak, yaitu teman-teman bisa claim kalau masih masa garansi, karena disini sih di dealer AHAS ini tuh, yaitu dia mau mereka bertanggung jawab untuk ngecat ulang, nah ngecatnya juga bukan sekedar cat semprot biasa aja, tapi ini di bagian dalamnya juga dicat juga sih, memang kita gak tau sih, gak dilihatin maksudnya tuh proses pengecatannya, entah itu menggunakan cat celup, atau dicat doang gitu tuh, bagian luar atau dalamnya, kurang lebih sih seperti itu, tapi seenggaknya buat kita tuh gak terlalu khawatir lah ya, karena kita ngecek rangkaannya dulu, kalau masih garansi kita ngajuin claim, nah setelah di claim ini ada, gampangnya tuh AHAS tuh mau bertanggung jawab untuk ngecat ulang kembali, jadi hati tenang bro, jadi gak gampang karatan juga sih, penyebab karat tuh sebenarnya tuh, ya banyak lah ya, dari mungkin air yang mengendap di dalam rangkanya tuh, yang gak bisa keluar, akibat kotoran, nah itulah lama-lama-kelamaan tuh akan berkarat, yaitu dia, itu yang menyebabkan kroposu seperti itu, jadi buat teman-teman semua, ya baiknya dicat ulang dan dicek rangkanya lah ya, supaya menghindari terjadi keratan dan mengakibatkan keserakan hingga patah seperti ini tuh, bahaya banget bro, kurang lebihnya sih seperti itu, jadi teman-teman, gak usah khawatir, karena AHM juga mau bertanggung jawab sih, walaupun memang kalau seandainya diganti rangka pun, menggunakan rangka SF yang sama, dengan kualitas yang sama, sebenarnya sih sama aja, bohong juga sih, cuman seenggaknya daripada gak sama sekali kan, ya lebih baik tuh, mereka bertanggung jawab lah ya, daripada, ya ya, angkat tangan gitu lah, kurang lebihnya sih seperti itu, jadi mungkin kedepannya akan banyak kasus-kasus yang seperti ini, mungkin gue akan nge-share juga teman-teman semua, kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, jadi buat teman-teman semua yang punya motor Honda Beat, Vario, Scoopy, ataupun yang lainnya, baiknya di-check dulu rangkanya sih, nah kalau teman-teman punya motor Yamaha pun, sebenarnya Yamaha juga ada juga kasus yang kemarin gue share juga sih, ada yang patah juga, ada yang keratan juga, cuman bagusnya Yamaha tuh, ya mungkin gak terlalu banyak itu, intensitasnya tuh gak banyak, jadi itu gak semasif Honda lah, untuk kasus rangka yang keratan seperti ini, coba teman-teman komen di bawah yang punya Vario 160 Honda Beat, ataupun Scoopy, ataupun Honda Genio yang tahun 2023, nah kira-kira tuh berkarat atau gak, coba komen aja di bawah, semoga bisa, ya buat menambah wawasan teman-teman yang lain juga sih, oke, semoga informasinya sih bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa komen like, subscribe-nya, share juga boleh, biar yang lain juga beratau, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke teman-teman, terjadi lagi, coba kita lihat, ini Honda Beat yang terbaru ya, kualitasnya sangat disayangkan, padahal kondisi jalan lagi lurus, lihat Honda gimana ini kelanjutannya, dipakai tiba-tiba, tidak tahu, bukan katanya ini loh, bukan katanya, emang kenyataan, bos, dipakai tiba-tiba hancur, yang gak gini nanti, dikirang mengada-ada ya, bukan katanya ini loh, bukan katanya, emang kenyataan, bos, dipakai tiba-tiba hancur, tak tahu, bisa, lipiwang, lipat, lagi bang, jedek anjing, lagi bang, lagi bang, jadilah waduh, lagi bang, lagi bang, lagi bang, dikacau, info motor lipat, bosku, lipiwang, lipat, lagi bang, jedek anjing, lagi bang, lagi bang, jangan menang diiritnya doang nih, Honda nih, aduh kacau nih, kacau, 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 Honda kacau, masa rangka dibikinnya dari kaleng, ini bekas kaleng kerupuk, apa gimana sih Honda bikinnya nih, motor nih baru dibeli, pada bulan 2, tahun 2023, ini Honda Beat ya, nah, kita lihat nih, ini kilometernya baru, 2.500, 2.500 ya, tapi nih, keadaannya udah pada karat tuh, nah, ini karat, ini kan, kita pindah lagi, kebagian sini, juga adanya, banyak karatnya tuh, tuh, ini udah karatan tuh, ini juga tuh, ini belum dibongkar loh, bodinya loh, padahal, tuh, ini juga, kita lihat, selamat menikmati